Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget Di tangan saya kali ini udah ada smartphone terbaru dari Redmi Yakni Redmi A1 Smartphone ini bukan versi Lite dari Mi A1 Atau mungkin penerus dari Mi A1 ya Tapi lebih ke ada kesamaan dengan Mi A1 Yakni sama-sama pake stok Android Tapi bukan Android 1 ya Jadi agak beda Nah, seperti apa smartphone ini? Yuk, mari kita bahas selengkapnya Pertama pegang HP ini saya langsung ngerasa ya Kalau emang HP ini tuh HP murah Secara tekstur HP ini emang kerasa ada di level entry Tapi beda lagi kalau ngomongin looknya Rasanya kalian mungkin setuju ya Kalau desain HP ini gak kerasa murahan Warna blue ini kelihatan cakep Dan ngingetin saya sama desainnya Xiaomi 11 Good job sih buat desain HP ini Soal area depan, layarnya ini juga cukup baik di kelasnya Bahwa layar 6,52 inch yang pas buat ukuran tangan saya Layarnya yang beresolusi HD plus ini Untuk viewing angle-nya udah oke Selain itu warnanya juga udah cakep buat kelasnya Cuman saya ngerasa soal breakdash-nya ini agak kurang ya Utamanya kalau di kondisi outdoor Buat responsivitas layarnya juga gak ada masalah Layarnya cukup responsif Dan cuman multitask-nya aja yang belum 10 jari Agak disaingkan ya Tapi ya it's okay Nah beres bahas luarnya mari kita bahas ceruanya Redmi A1 pake chipset Mediatek Helio A22 Dengan clock speed hingga 2,0 GHz Di AnTuTu HP ini bisa rescore sekitar 90 ribuan Dan performa HP ini menurut saya gak spesial ya Cuman ya buat kebutuhan ringan udah bisa ngimbangin lah Buat multitasking cukup oke Cuman saya gak recommended buat beli Yamram 2GB Karena kerasa agak berat multitaskingnya Saya ngerasa varian 2x32 ini butuh setidaknya 1-3 detik ya Buat loading aplikasi tiap pindah-pindah Waktu tersebut agak lumayan ya Tapi ya problem ini agak terata sih setelah saya mengaktifkan RAM expansion-nya Jeda buka tutup aplikasi yang tadinya 3 detik lebih nurun ya Antara 1-1,5 detik aja Dan buat multitasking juga jadi lebih nyaman Cuman balik lagi ya Kalau mau lancar beli aja yang RAM 3GB Buat main game MOBA seperti Mobile Legends masih playable ya Dan masih nyaman buat suhunya Karena backovernya ini terbuat dari plastik Jadi gak gampang ngerasa panas pas main game di HP ini Tapi beda lagi kalau kalian itu kelasnya game berat kayak PUBG HP ini gak terlalu recommended ya Main PUBG di HP ini bikin rada lusdara Karena kadang itu ada frame drop sesekali Apalagi kalau frame drop-nya ini pas lagi tembak-tembakan sama musuh Jadi auto bad mood sih Tapi hal yang mengesankan dari HP ini ada pada baterainya Baterai 5000 mAh di HP ini tergolong awet banget Dipakai Mobile Legends 30 menit dari 100% Cuman ngurang 1% aja Dan sejam ngurang 6% Sementara untuk PUBG M Sejam itu ngurang 10% Buat daily use atau mungkin HP kedua HP ini gampang banget buat tembus 2 harian Cocok banget buat kalian yang nyari HP secondary Atau mungkin buat yang suka tethering Mungkin cocok buat HP kalian yang wifi only Maksudnya HP inter ya Keawatan baterai di HP ini Sayangnya juga memerlukan waktu charge yang cukup lama Dari 15% ke 100% butuh waktu sekitar 3 jam Jadi ya baterainya itu chargingnya pas tidur aja Karena emang charge-nya ini cukup lama Tapi ya kalian gak boleh protes Ini HP murah Masa iya minta charger yang mewah Hal kedua yang bikin nyaman selain baterai adalah UI-nya Redmi A1 pake Android 12 dengan stok Android Kalian gak bakal nemuin notifikasi get up yang mengganggu Ataupun abis nonton video tiba-tiba ada iklannya HP murah ini bisa dibilang mewah ya soal UI-nya Even flagship Xiaomi aja Yaitu Xiaomi 12 yang pernah saya pake itu ada iklannya Sementara di HP ini tuh saya bener-bener gak nemu iklannya Buat kameranya ada 2 kamera belakang Yaitu 8MP sensor utama dan lensa Qi VGA Yang jadi lensa pembantu Entah buat apa ya sensor ini saya juga kurang tau Di depan ada lensa 5MP Buat hasilnya menurut saya ya biasa aja sih Fokusnya itu kadang agak susah Utamanya kalo agak gelap dikit Warnanya udah cukup oke Cuman soal dynamic risk-nya agak kurang ya di mode auto Kalo mau bagus wajib sih buat aktifin mode HDR secara terus menerus Cuman ya harus agak stabil buat motret HDR-nya biar optimal Muzika 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati